sambal peti teri ini mantep banget ya bisa bikin makan banyak ya ampun jangan sering-sering dimasak ya bun ya kita bikin menu sambal teri peti enak banget dijamin makannya itu gak mau selesai bun ya yuk kita pakaiin bawang merah bawang putih sama cabai cabainya tergantung selera pedasnya masing-masing ya ditambahin tomat saya pakainya dua buah tomat ya bun semuanya kita haluskan gak usah dikasih air lagi karena disini sudah ada tomat bisa menghaluskan ya jadi gak banyak airnya nanti ya yuk setelah semuanya dihaluskan baru kita goreng dulu terinya ikan terinya digoreng dulu ya biar nanti kalau dimasak pakai sambal gak hancur si terinya ya karena teri itu kalau dicampur air dia lembut ya bun jadi kita goreng dulu biar agak mengerah seperti itu digoreng pelan-pelan aja di ongseng-ongseng ya ini teri ini saya suka banget banyak kalsiumnya bun tuh buat teman-teman yang mau cari kalsium secara alami nih di ikan teri ya ikan teri banyak nih kalsiumnya cocok buat yang kalian yang mau mau mencari kalsium ya apalagi mak-mak yang suka pegel-pegel kakinya ya setelah terhitung terinya berwarna golden brown kita angkat terinya jangan terlalu mutung juga nanti enak pahit seperti itu nah minyaknya jangan dibuang ya bun ya minyaknya bisa kita gunakan untuk menumis bahan-bahan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi enak kok ya namanya pakai bekas teriap paling asin-asin sedikit seperti itu yuk kita panaskan ya di ongseng-ongseng seperti ini supaya dia mateng ya bun ya di ongseng-ongseng sampai wangi ya bun biar wangi biar kecium sama tetangga ya buat dosa setiap harinya ya astagfirullah ya yuk kita ongseng-ongseng sampai dia bau wangi mengeluarkan bau wangi ya bun ditambah air biar nggak kering biar nggak hangus biar nggak mutung ya ditambah air biar masaknya lebih lama biar nggak langu ya bun tuh ya yang langu yang suka bikin sambal langu itu matengnya berarti kurang mateng masaknya kurang lama ya seperti itu kalau sudah wangi sudah bagus baunya sudah keciup kita masukkan lagi terinya dan kita masukkan petainya diaduk-aduk lagi sampai rata ya sampai rata sampai dia bener-bener mengeluarkan bau wangi dan berasap-asap ya kemudian kita masukkan baru 1 sendok garam bun ditambah 3 sendok ke apa sih namanya itu gula pasir ya ditambahin 3 sendok gula pasir diaduk-laduk lagi di ongseng-ongseng lagi yang mau ditambahin sama penyedap rasa juga boleh ya bun ya yang mau biasa pakai penyedap rasa silahkan ditambah penyedap rasa yang nggak mau boleh di skip di ongseng-ongseng lagi sampai airnya berkurang sampai menyusut biar nggak bau langu dan biar tahan lama ya biar awet dan tahan lama seperti itu bunda saya tambahkan sedikit penyedap rasa bun supaya tambah maknya supaya tambah nagih ya makannya ya ampun ini kalau dideketin sama sambal ini ya ampun bun aku itu makan terus bun nggak mau berhenti ya pokoknya ini enak banget saya suka ini masakan seperti ini ya bikin tambah selera makan nggak perlu ditambah vitamin lagi ya bun ya nah udah mateng nih bun udah lama masaknya kalau udah mateng udah lama masaknya dan baunya udah nggak langu rasanya juga pas boleh dimatikan dan kita fleeting ya kalau kita masaknya banyak itu bisa di stok ya bun nanti dimasukin di toples yang nah segi 4 itu ya ini saya masaknya nggak banyak jadi kita langsung eksekusi ini bun rasanya mantul banget masya Allah tuh ya jadi kepengen lagi saya ya masya Allah terima kasih bun jangan lupa like komen dan subscribe bye bye thank you selamat mencoba dan selamat menikmati selamat menikmati